Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Lauren Smithfield lahir pada tanggal 23 Januari 1998 di Bridgeport, Connecticut dari orang tuanya yang bernama Chantellefield dan Everett Smith. Lauren memiliki tiga saudara laki-laki, yaitu Kyle, Lakim, dan Tafar. Sejak usia muda, Lauren selalu menjadi pemimpi. Dia punya rencana besar untuk masa depannya. Setelah lulus dari Stanford High School, Lauren melanjutkan kuliah di Norwalk Community College, tempat di mana dia belajar untuk menjadi terapis fisik. Lauren sangat menyukai segala hal tentang fitness. Dia mulai bertelari di lintasan sejak SMA. Bahkan setelah lulus, dia tetap mempertahankan rutinitas olahraganya. Lauren juga menyukai nutrisi dan makan makanan dari tumbuhan untuk melengkapi gaya hidup sehatnya. Lauren adalah salah satu dari orang-orang yang sangat berorientasi pada tujuan, dan dia sangat fokus. Dia memasang catatannya ditempel di kamar mandinya yang bertuliskan impian-impiannya. Dan salah satu impiannya adalah menyelesaikan kuliah dan akhirnya menjadi seorang terapis. Lauren sangat dekat dengan keluarganya, terutama ibunya yang bernama Chantelle. Mereka berdua sering ke salon untuk merawat kuku bersama-sama. Dari remaja, Lauren ini emang suka tampil cantik. Selain merawat kukunya, Lauren juga suka memakai wig atau rambut palsu. Terkadang dia memposting kegiatannya di Youtube. Walau hanya beberapa video yang diposting di channel Youtubenya, Tapi lumayan banyak yang suka menonton videonya. Sebenarnya, dia juga ingin menjadi influencer di Youtube. Meski baru memiliki beberapa ratus subscriber. Lauren yakin, kalau channel Youtubenya suatu saat nanti akan menjadi terkenal. Selain memiliki wajah yang cantik, Lauren juga memiliki sifat dan hati yang baik. Kakaknya Tafar berkata, Bahwa Lauren adalah tipe orang yang selalu bisa membuat tersenyum dan tertawa. Dia benar-benar menyenangkan. Sehingga banyak orang suka berada di dekatnya. Lauren ini memiliki aura yang positif. Dia selalu bisa membuat seseorang merasa lebih baik jika mereka sedang merasa sedih. Lakim adiknya berkata, Bahwa Lauren adalah saudara perempuan terbaik yang pernah dia miliki. Dan dia sangat mencintainya. Di kehidupannya, Lauren adalah orang yang sibuk. Dia belajar di sekolah, berolahraga di gym, dan suka bepergian. Tetapi, dia selalu meluangkan waktu untuk orang-orang yang paling berarti baginya, yaitu keluarganya. Pada suatu sore di tanggal 13 Desember 2021, Chantelle kesulitan menghubungi putrinya. Rencananya, keluarganya mau mengadakan makan malam pada saat Natal nanti di apartemen Lauren. Dan karena sebentar lagi Natal akan datang, Jadi ibunya mencoba menghubunginya untuk memastikan beberapa rencana mereka. Tetapi ketika dihubungi, ibunya tidak mendapatkan balasan dari putrinya. Lalu ibunya mengirim SMS ke Lauren mengatakan, Apakah kamu baik-baik saja? Tolong beritahu aku. Dan setelah dia mengirimnya pesan-pesan itu, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Lauren, ibunya menjadi sangat ketakutan. Karena Lauren bukan tipe orang yang mengabaikan SMS, terutama dari ibunya. Malam itu sekitar jam 9, Chantelle dan Lakim pergi ke apartemen Lauren untuk melihat apakah Lauren ada di sana. Dan ketika mereka sampai di sana, ada catatan di pintu yang berbunyi, Jika Anda mencari Lauren, hubungi nomor ini. Seketika itu, Chantelle langsung menelpon nomor itu. Pemilik apartemen yang menjawab. Dia mengatakan bahwa akan segera turun untuk berbicara langsung dengan mereka. Dan apa yang dia katakan, benar-benar mengejutkan. Pemilik apartemen mengatakan kepada mereka, bahwa Lauren telah meninggal. Dan bukan hanya itu, ternyata Lauren telah meninggal pagi sebelumnya. Jadi, Lauren Smithfield dinyatakan meninggal pada pukul 6 lebih 49 menit pagi hari pada tanggal 12 Desember 2021. Dan mereka baru mendapatkan berita ini dari pemilik apartemen 36 jam setelah Lauren meninggal. Chantelle benar-benar kaget dan membeku. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memproses apa yang sedang terjadi. Dia hanya berusaha menahan air mata dan memahami kejadian ini. Tetapi dia tidak percaya bahwa puterinya telah pergi untuk selamanya. Bahkan, tidak ada pita peringatan di sekitar apartemen Lauren atau di pintunya. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang baru saja meninggal di sana. Pemilik apartemen Lauren memberi mereka nomor kontak detektif Kevin Cronin dari Departemen Kepolisian Bridgeport dan berharap bahwa detektif Kevin dapat memberikan keluarga Lauren lebih banyak penjelasan. Namun sayangnya, panggilan telepon itu hanya membuat mereka sekeluarga semakin marah dan bingung. Di telpon, detektif memberitahu mereka bahwa Lauren telah berkencan lewat aplikasi kencan online BumbleDate pada malam tanggal 11 Desember. Lauren berkencan dengan pria kulit putih berusia 37 tahun yang bernama Matthew Lafontaine. Saat terbangun, dia menemukan Lauren sudah tidak bernyawa dan Matthew langsung menelpon polisi. Detektif juga mengatakan kepada mereka untuk tidak mencurigai pria ini karena Matthew adalah pria yang sangat baik. Keluarga Lauren akhirnya meminta detektif Kevin untuk datang dan menemui mereka di apartemen Lauren sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dan klarifikasi lebih lanjut mengenai kematian Lauren. Detektif itu setuju. Namun, 30 menit berlalu, lalu 40 menit berlalu, lalu 1 jam berlalu, dan Kevin ini belum juga muncul. Setelah 1 jam lewat 30 menit, mereka memutuskan untuk menelponnya lagi dan menanyakan keberadaannya. Chantel mengatakan, kalau detektif itu mengangkat teleponnya, lalu berkata, berhenti menelponku. Dan dia langsung menutup teleponnya. Jadi akhirnya, detektif Kevin Cronin tidak pernah muncul untuk menemui mereka. Karena mereka hanya diberitahu info yang sangat sedikit tentang kematian Lauren. Sedangkan, begitu banyak pertanyaan ada di benak keluarganya Lauren. Maka mereka terus menelpon berulang kali selama 16 hari. Mencoba untuk menghubungi detektif Kevin Cronin atau siapapun yang dapat membantu mereka. Baru pada tanggal 29 Desember, ketika mereka pergi ke apartemen Lauren untuk mengambil beberapa barang miliknya dan membersihkan kamarnya, mereka diberitahu bahwa detektif Kevin Cronin telah dikeluarkan dari kasus tersebut. Sekarang, seorang detektif baru telah mengambil alih kasus ini. Sudah dua minggu berlalu sejak Lauren meninggal. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa polisi berencana untuk mengumpulkan bukti atau memproses tempat kejadian sebagai tempat kejadian perkara. Jadi keluarganya mulai berusaha menyelidiki sebanyak mungkin. Di dalam apartemen Lauren, keluarganya menemukan kondom bekas, pil KB dan darah di tempat tidurnya. Dan juga ada sepiring makanan terbalik di lantai ruang tamu. Setelah keluarga Lauren memohon berulang kali, penyelidik akhirnya datang memproses DKP. Dan ketika penyelidik tiba, mereka memberitahu keluarga Lauren bahwa mereka membutuhkan sampel DNA dari keluarga Lauren untuk memulai penyelidikan. Kalau tidak, mereka tidak akan memulai penyelidikan tanpa sampel itu. Dan ini adalah salah satu momen paling membuat frustasi dan kesal bagi keluarganya Lauren. Mereka bersedia menurut, tapi mereka merasa diperlakukan sebagai tersangka. Padahal, ada satu pria yang bersama Lauren pada malam dia meninggal. Dan pria itu adalah orang terakhir yang melihatnya hidup. Tapi dia tidak dianggap sebagai tersangka. Dengan alasan, karena dia pria yang baik. Penyelidikan lalu dimulai dengan menyatukan beberapa hal yang terjadi pada tanggal itu. Dan ini dimulai dari pria yang menjadi teman kencan Lauren. Jadi, tidak diketahui secara pasti apakah Lauren menggunakan aplikasi ini untuk mencoba mencari pacar atau apakah dia hanya berkencan sesekali saja. keduanya mengatur kencan pertama mereka pada hari Sabtu malam pada tanggal 11 Desember 2021. Menurut Matthew, Lauren dan dia telah mengobrol di aplikasi Bumble Date sekitar 3 hari sebelum mereka berkencan. Dan menurut Matthew, Lauren lah yang mengundangnya ke rumah Lauren untuk bertemu. Beberapa jam pertama malam itu dihabiskan dengan bermain game, makan dan minum tequila. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mulai menonton film. Lauren sempat keluar dari apartemen untuk menyebut kakaknya yang mampir untuk menghantarkan sesuatu. Setelah itu, Lauren pergi ke kamar mandi. Menurut Matthew, Lauren di dalam kamar mandi sekitar 10 hingga 15 menit. Dan setelah selesai, dia kembali dan menyelesaikan film bersama Matthew di sofa. Kemudian, Lauren tertidur di sofa. Setelah filmnya selesai, Matthew memutuskan untuk membawa Lauren ke tempat tidur dan dia juga tidur di sampingnya. Matthew mengatakan bahwa dia dan Lauren tidak berhubungan intim malam itu dan dia bahkan tidak pernah melepas pakaiannya. Dia langsung tertidur. Pada jam 3 pagi, Matthew bangun dan ke kamar mandi. Dia mendengar Lauren mendengkur di tempat tidur pada saat itu. Jadi, dia pikir semuanya baik-baik saja. Pada pukul 6.30 pagi, dia terbangun dan kaget melihat Lauren yang tertidur di sisinya dengan darah keluar dari lubang hidungnya. Saat itu, Matthew tahu kalau Lauren sudah tidak bernafas. Dia langsung ketakutan dan menelpon 911. Polisi Carla Remmel tiba di apartemen Lauren tidak lama kemudian. Carla mengatakan bahwa ketika dia tiba, Lauren tidak ada di tempat tidur. dia terlentang di lantai dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada darah di sekitar lubang hidung kanannya. Matthew mengatakan, dia diminta oleh 911 untuk memberikan pernafasan buatan ke Lauren. Itulah sebabnya, tubuhnya dipindahkan dari tempat tidur ke lantai. Matthew juga menyatakan dalam laporan kalau Lauren telah meminta uang sebesar 40 dolar minggu itu untuk perawatan kukunya. Namun, ibunya Chantelle mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Lauren tidak pernah meminta uang pada orang lain. Pada saat itu, keluarga Lauren sangat curiga terhadap Matthew. Tapi anehnya, sejak awal, Departemen Kepolisian Bridgeport bahkan tidak menganggap Matthew ada hubungannya dengan kematian Lauren. Polisi menganggap informasi bahwa Lauren kenalan dengan Matthew lewat aplikasi Bumble ini tidak relevan dengan kasus kematiannya. Dan setelah Matthew memberitahu polisi tentang apa yang terjadi dan apa yang sedang mereka lakukan pada malam itu, polisi langsung membiarkannya bebas dan menjalani hidupnya seperti biasa lagi. Ketika polisi Bridgeport ditanya, mengapa mereka tidak memperlakukan Matthew sebagai orang yang dicurigai, mereka kembali menjawab, karena dia pria yang sangat baik. Keluarga Lauren akhirnya menyawa seorang pengacara yang bernama Darnere Crossland. Karena semakin jelas, bahwa polisi terkesan tidak serius dalam menangani kasus Lauren. Polisi yang baik seharusnya memberi perhatian dan rasa hormat yang sama seperti dengan kasus korban lainnya. Tapi faktanya, keluarga Lauren bahkan tidak dihubungi ketika polisi menemukan jasadnya Lauren. Bisa dibayangkan betapa kesalnya keluarga Lauren karena ini. Dan ternyata, alasan polisi tidak menghubungi mereka adalah karena mereka telah mengidentifikasi Lauren melalui pasportnya. Jadi, polisi merasa tidak membutuhkan bantuan keluarga Lauren lagi. Sungguh terlalu. Padahal, polisi tahu bagaimana menghubungi keluarganya Lauren. Mereka memiliki informasinya dan semua barang miliknya. Bahkan, polisi memiliki ponselnya dan juga menemukan uang tunai sebesar 1345 dolar atau sekitar 20 juta rupiah. Tapi, mereka tidak pernah berusaha menghubungi siapapun yang Lauren kenal. ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Negara bagian Connecticut memiliki aturan dan prosedur dalam hal menangani dan menemukan orang yang meninggal. Juga bagaimana memberitahu keluarga korban bahwa salah satu keluarga mereka telah pergi. Tapi, semua itu diabaikan begitu saja oleh polisi. Polisi bahkan tidak pernah mengumpulkan bukti-bukti. Mereka hanya berasumsi dari awal bahwa ini adalah kematian yang tidak disengaja. Polisi juga tidak pernah mengikuti prosedur yang semestinya. Pengacara Darnell menghubungi Laboratorium Forensik Negara Bagian untuk memastikan barang-barang bukti yang ditemukan di apartemen Lauren tersebut telah diproses. Tetapi, petugas wanita yang dia ajak bicara mengatakan bahwa polisi Bridgeport tidak pernah mengirimkan bukti apapun sampai saat itu untuk diperiksa. Tanggal 12 dan 13 Desember keluarga Lauren dan polisi sempat datang ke TKP. Lalu pada tanggal 29 Desember 2021 keluarga Lauren juga sempat memaksa polisi untuk mengumpulkan barang-barang bukti di TKP seperti kondom dengan cairan di dalamnya, pil KB, spray berdarah, dan beberapa pelumas. Akan tetapi, barang-barang tersebut masih belum diserahkan ke Laboratorium Forensik di Maryland untuk dianalisis. Jadi, pasti ada sesuatu yang sangat salah di sini. Di mana barang-barang bukti di TKP? Mengapa belum dianalisis? Anehnya lagi, kondom yang ditemukan tidak pernah dijadikan bukti, bahkan setelah beberapa minggu sejak kematiannya Lauren. Keluarga Lauren benar-benar marah dan mendesak polisi untuk menyelidikinya. Mereka tidak percaya dengan keterangan Matthew yang mengatakan kalau mereka tidak berhubungan intim malam itu. Harusnya, pernyataannya dapat dengan mudah dibantah atau dibuktikan dengan tes DNA. Tapi, polisi malah memutuskan untuk mempercayai kata-katanya Matthew, karena dia pria yang sangat baik, dan polisi menolak untuk menyelidiki bukti kondom itu lebih lanjut. Matthew tidak dianggap sebagai tersangka dan dia telah bekerja sama dengan polisi. Namun, keluarga Lauren merasa sangat aneh dengan Matthew, karena dia tidak pernah mencoba untuk menghubungi mereka. Matthew bahkan tidak mengucapkan bela sungkawa. Seharusnya, Matthew menghubungi keluarga Lauren saat dia menemukan Lauren tewas di sampingnya. Jadi, tidak salah kalau keluarga Lauren percaya bahwa Matthew menyembunyikan detail dari malam itu. Bahkan, pengacara Daniel menyatakan keraguannya terhadap Matthew dan Departemen Kepolisian Bridgeport. Dia menuga bahwa mereka sebenarnya memiliki hubungan. Keluarga Lauren melalui pengacara berencana untuk mengajukan gugatan sebesar 30 juta USD atau sekitar 450 miliar rupiah terhadap kota Bridgeport. Dan dua detektif Connecticut yang bernama Angel Lenners dan Kevin Cronin telah dituduh salah menangani penyelidikan atas kematian Lauren dan juga Brenda Roll. Kebetulan, pada saat yang bersamaan dengan tewasnya Lauren, Brenda seorang wanita berusia 53 tahun juga tewas pada hari yang sama. Kematiannya juga tidak diselidiki dengan baik. Gara-gara hal ini, kedua detektif itu untuk sementara diskor. Dan kemungkinan besar, mereka harus kehilangan pekerjaannya. Sementara itu, Chantelle ibunya Lauren mengatakan bahwa setiap kali mereka pergi ke kantor kepolisian, mereka diperlakukan seperti tersangka. Dan polisi juga menolak untuk menjawab pertanyaan apapun yang mereka miliki tentang kasus tersebut. Sejak awal, liputan media masa sangat kurang terhadap kasus ini. Baru setelah seorang rapper yang bernama Cardi B berbicara di medsosnya, liputan berita mulai meningkat. Pada tanggal 23 Januari 2022, keluarga Lauren mengadakan protes di kantor wali kota yang bertepatan dengan ulang tahun Lauren yang ke-24. Mereka menuntut tindakan lebih lanjut pada kasus Lauren. Dan pada akhir pekan yang sama dengan diadakannya protes tersebut, hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dalam laporan itu disebutkan kalau penyebab kematian Lauren dinyatakan sebagai kecelakaan, yaitu akibat keracunan akut efek gabungan dari fentanil, prometasin, hidroksisin, dan alkohol. Keluarga Lauren membanta laporan itu. Mereka mengatakan bahwa tidak satupun dari obat-obatan yang disebutkan diatas kecuali alkohol diminum Lauren dengan sengaja. Mereka bersik keras bahwa Lauren bukanlah pengguna narkoba. Hal itu juga tidak masuk akal dengan gaya hidupnya Lauren yang sangat sadar akan kesehatan. Dia suka olahraga dan hidup sehat. Tidak mungkin dia melibatkan dirinya dengan obat-obatan. Pakar forensik yang bernama Joseph Morgan mengatakan bahwa dia tidak percaya Lauren adalah pemakai obat-obatan. Sebagai seorang yang baru berusia 23 tahun, butuh waktu lama bagi Lauren untuk menjadi pecandu dan ketergantungan pada obat-obatan itu. Dan tentu saja cerita Matthew malam itu membuat Lauren terlihat mencurigakan. Matthew mengatakan kalau saudara Lauren mengantar sesuatu ke rumahnya. Lalu Lauren berada di kamar mandi selama 10 sampai 15 menit. Jelas cerita seperti itu bisa saja membuat polisi berasumsi kalau Lauren memakai obat-obatan. Memang tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Lauren di kamar mandi. Tapi polisi seharusnya tidak boleh berasumsi bahwa itulah yang terjadi pada malam itu. Mereka seharusnya melakukan penyelidikan penuh dan memastikan bahwa Lauren tidak dibius oleh orang lain di malam itu. Saudara laki-lakinya Lauren yang bernama Lakim telah mengklarifikasi bahwa dia tidak memberikan apapun kepada Lauren malam itu. Faktanya dia kesana sedang mengambil sesuatu yaitu cucian. Lakim mengatakan bahwa ketika dia melihat Lauren, Lauren tampak baik-baik saja. Dia sama sekali tidak terlihat mabuk. Dan kalaupun Lauren mabuk, Lakim pasti akan tetap tinggal di sana dan memastikan Lauren baik-baik saja. Pengacara Darnell Crossline mengatakan dia belum pernah melihat pemeriksa medis memutuskan campuran obat sebagai kecelakaan tanpa terlebih dahulu mengetahui bagaimana individu tersebut memperoleh obat tersebut dan bagaimana mereka menelannya. Dalam kasus Lauren, mereka bahkan tidak pernah menyelidiki bagaimana Lauren mendapatkan campuran obat ini atau mengapa dia mengkonsumsinya pada malam itu. Protes publik untuk Lauren awalnya kurang diliput sehingga banyak orang yang tidak tahu. Kasusnya baru mulai menarik perhatian setelah Cardi B membuat tweet tentang kasusnya. Dan di akhir tweetnya, Cardi B berkata, keadilan untuk Lauren. Konek dikut, kalian semua telah mengecewakan wanita muda itu. Wali kota Joseph Genim awalnya tidak memberikan komentar tentang kasus tersebut. Sampai akhirnya keluarga dan masyarakat protes menuntut keadilan. Dalam pidatonya, dia menyampaikan bela sungkawa dan menyatakan sangat kecewa dengan kepolisian berisport. Dia melanjutkan berbicara tentang bagaimana dia memahami rasa sakit yang keluarga korban alami dan bahwa pentingnya memiliki kepekaan dan perhatian saat bekerja dengan keluarga korban. Wali kota Joseph Genim juga mengatakan bahwa ia telah menghubungi pemeriksa medis negara bagian Connecticut untuk meminta bantuan mereka dalam mempercepat penyelidikan masalah ini. Sehingga keluarga dapat memperoleh jawaban yang mereka butuhkan. Dia juga menyatakan bahwa penanganan kasus Lauren telah dikirim ke kantor ulusan dalam negeri kepolisian untuk diselidiki. Sampai saat ini kasus ini masih terbuka dan telah dipindahkan ke petugas lain untuk diselidiki. Nah gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. ini kemudian Smithfield family dan hundreds of others marched through Bridgeport on what would have been her 24th birthday. What would you and your family want different in your daughter's death investigation? Moving forward I want them to give us answers and don't discard us like we're rubbish. and moving forward I want detective Cronin to be fired. I mean this whole police force from the top to the bottom needs to be revamped.